Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tanpa terasa Kita hari ini telah berada di 25 Ramadhan Salawat beri salam kita doakan kepada Allah mudah-mudahan Senantiasa disampaikan buat junyungan kita Uswah dan kudwah kita Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Kita sebagai umat Islam Sangat bersyukur ketika Allah kurniakan kepada kita Ibadah atau Allah syariatkan kepada kita ibadah Ramadhan ini Sebagaimana Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Dalam sebuah hadis beliau yang diriwetkan oleh Ibn Abbas Apa kata Nabi Sekiranya tahulah umatku Apa yang ada di bulan Ramadhan Mereka ingin setahun itu semuanya menjadi bulan Ramadhan Kenapa Nabi sampai bersabda demikian Tentu karena begitu banyak keutamaan Begitu banyak keistimewaan yang Allah Berikan kepada kita di dalam bulan Ramadhan Di mana dalam hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah Karena seluruh kebaikan itu berkumpul di dalamnya Sahabat Muslim Di bulan Ramadhan inilah kita menjadi tamu Allah Bayangkan Allah akan menjamu tamunya Allah menghormati tamunya Kita saja manusia menghormati tamu Ya yang mengerti Itu kadang-kadang begitu memuliakan Apalagi Allah yang memuliakan kita Sehingga Hari demi harinya adalah hari-hari yang utama Jam demi jamnya adalah jam-jam yang utama Menit demi menitnya adalah menit-menit yang utama Detik demi detiknya itu menjadi detik-detik yang utama Sehingga di bulan Ramadhan ini Setiap tarikan nafas kita Itu menjadi tasbih Tidur kita menjadi ibadah Tidur kita menjadi ibadah Apabila itu kita niatkan Untuk mendekatkan diri kita Untuk kuat beribadah kepada Allah Berikutnya kata Nabi Ketaatan diterima Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan Di bulan Ramadhan ini Allah terima Karena nilai kebaikan itu Bukan karena sebab amal itu sendiri Tapi karena timing Ramadhan ini Kalau amalan kita berapalah Kekuatan kita Tetapi karena Allah memberikan Memuliakan Ramadhan Karena timingnya Ramadhan Sekecil apapun amal yang kita lakukan Itu menjadi amal ibadah yang besar Nilainya di sisi Allah Bahkan satu Ayat Al-Quran saja Kita baca dalam sebuah Keterangan Itu sama dengan Menghatamkan Al-Quran Di luar Ramadhan Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Selanjutnya Maka tentulah sangat rugi Di bulan yang penuh berkah Maghfirah Ini yang Tinggal menghitung hari Kalau ini kita sia-siakan Berlalu begitu saja Karena saking banyak Keutamaan Yang terkandung di dalamnya Terima kasih